dicoba di setelah ini mungkin ya setelah ini Anda coba sendiri gitu karena kalau hanya berdasarkan mendengarkan penjelasan kemudian membaca selain tanpa mencoba itu biasanya ya ilmunya cepat-cepat lupa gitu jadi ya mungkin disini faham gitu cuma nanti ketika sudah ya sudah lupa lagi jadi agar lebih menancap begitu semuanya silahkan dicoba mungkin setelah ini ya ataupun di sisi-sisi praktikum baik untuk membuat flutter ya eh proyek flutter langkah beberapa langkah bisa kita lakukan ya ini pertama kita bisa membuatnya lewat komentrum atau terminal ya di di folder dimana Anda mengisikan tidak menjalankan vater itu Anda cukup menjelaskan menjalankan perintah ini di komentrumnya itu ya di konsolnya flutter spasi create spasi diikuti dengan nama proyeknya nama proyeknya ini bebas ya ya tentu saja yang intuitif lah misalkan ya terkait proyek anda gitu ya kalau itu sudah dilakukan enter itu nanti dia akan harus konek internet ya harus konek internet dia akan mendownload beberapa file-file yang dibutuhkan begitu cepat atau lambat Pak ya tergantung dari koneksi internetnya kalau koneksi internetnya kenceng ya mungkin dalam hitungan sampai satu menit udah jadi nah kalau udah ya nanti muncul seperti ini gitu all done begitu ya udah selesai nih sudah di download semua file-filenya nah itu bisa langsung Anda coba dengan menjalankan perintah flutter run kalau lewat konsolnya lewat komentrum konsolnya bisa jalankan seperti itu dan nanti akan ada beberapa perintah seperti ini nah ini perlu waktu lama perlu ya sekali lagi tergantung koneksi internet dan ini ya kapasitas dari RAM ataupun storage anda kalau semakin besar ramnya dan storage nya prosesornya semakin kenceng ya prosesnya platform nah ini jarang dilakukan karena kita biasanya kan langsung pakai ini kita biasanya pakai editor ya entah VS Code Visual Studio Code ataupun pakai Android Studio bagaimana kalau lewat VS Code atau Visual Studio Code dengan catatan di VS Code Anda sudah terinstall plug-in atau plugin untuk flutternya kalau belum ya nggak bisa jadi Anda harus install plug-in flutternya dulu nah langkah-langkahnya ini kayaknya udah dijelaskan di pertemuan kemarin ya jadi dilakukan aja VS Code Anda sudah dilakukan sudah terinstall plug-in flutter nah kita buka VS Code nya kalau kita mau bikin proyek baru ya dari VS Code nya itu Anda tekan shortcut Ctrl Shift B begitu dia akan muncul semacam dialog book begini Anda ketikan flutter ada ada beberapa pilihan nanti yang muncul nah untuk awalan kita cukup pilih yang new application project ini saja Anda klik enter pada opsi new application project setelah itu Anda tekan tekan enter nanti dia akan meminta di mana ya di mana nanti kita mau menyimpan file project kita ya tiap orang kan beda ya biasanya sih ya di jadikan satu gitu proyek flutternya gitu ya Anda terserah nih di ada nanti nanti nyimpan file-file nya ditaruh di folder mana kalau sudah Anda pilih ya tekan ini aja select a folder to create project Anda tekan nah nanti sudah kembali lagi ke sini nya ya ke VS Code nya kita bisa mengetikkan di sini nama mengetikkan di sini nama proyek kita ya bebas ya tidak ada aturannya ya tapi tipsnya sih ya best practice nya ya tentu saya yang efektif ya nama aplikasi yang anda kerjakan Anda tekan nama aplikasinya tekan enter maka nanti langsung dibuatkan oleh VS Code nya sudah tampilan bawaannya seperti ini ada beberapa part atau bagian dimana kita sudah bisa memulai kode-kode proyek kita nah itu itu mungkin tergantung juga dari spek laptopnya ya tapi isinya nanti ditunggu sampai muncul tulisan seperti ini di kanan bawah your flutter project is ready ya tunggu sampai muncul ini ini kalau ini udah ya sudah selesai berarti kita sudah siap untuk mengkoding membuat proyek flutter kita seperti itu ini sudah semua ya maksudnya ini kan program bawaannya fluttering udah semua kan mestinya ya semua nah kalau udah muncul ya nanti di sini akan beberapa apa ya beberapa pemberitahuan flutter kita itu versi berapa kemudian emulator yang kita gunakan atau device nya kita gunakan seperti apa di perteman kemarin kemudian ada dua opsi yang bisa kita tentukan kalau kita buat program kan kita harus nyoba tuh kita klik run gitu kan ini program kita akan berbasis mobile nah ada dua alternatif program itu dijalankan langsung di real device jadi device sungguhan gitu misalkan Anda punya handphone Anda aktifkan developer modenya mode developernya Anda sambungkan ke laptop Anda dengan kabel data Anda bisa jadi dengan cara seperti itu sehingga nanti ketika kita jalankan programnya itu programnya langsung terjalan dijalankan di handphone atau gadget Anda alternatif yang kedua kalau kita mungkin males pakai handphone gitu ya wapolak-bole harus noleh handphone oleh laptop langsung kita bisa gunakan emulator cara ambik cara jalankan emulator Anda harus install Android Studio dulu Android Studio ya tergantung ya ada juga yang langsung emulator kayak apa namanya saya lupa itu blue apa gitu ya ada juga teko pakai lewat Android Studio Nah itu bisa juga seperti itu namun untuk menjalankan emulator Android di Windows atau di komputer memang perlu resource agak besar terutama dari segi RAM ya RAM kalau RAM 4 mungkin perlu waktu lama-lama ya itu bisa ditinggal bikin mie gelas atau bikin kopi gitu untuk jalankan kalau laptop anda laptop gaming waduh mantap itu ya mantap ini bukan saya nyuruh nanti wah ngomong orang tuanya Pak ini Pak sama dosen saya suruh beli laptop gaming nggak saya nggak nyuruh ya kan ada anak-anak yang iseng kayak gitu jadi dosenya nah ini kok dosenya gimana ini mahasiswanya suruh beli enggak jadi apa tip kami tidak menyuruh seperti itu disclaimer ya disclaimer nah ini informasi-informasi yang muncul ini nanti faktanya versi berapa ini nanti jalankannya kalau anda pakai handphone gitu ini nanti muncul tipe handphone nya disini apa misalkan Nokia Nokia Samsung atau apa gitu ya atau pakai emulator Nah itu kalau sudah ini beberapa part yang bisa lalu lakukan dan langsung bisa karena ini adalah program bawaannya flutternya Anda langsung bisa coba jalankan sih bisa kasih di di mana di emulator di handphonenya bisa jalan nggak sih ini bisa klik ini ya control F5 atau pilih run without debugging gitu ini kalau udah nanti itu di handphonenya muncul program bawaan flutternya hello worldnya itu program counter menghitung nah ini startup bagaimana menjalankan flutter di visual studio code langkah-langkahnya seperti itu cukup simpel saya pikir nah bagaimana kalau di Android studio kalau di Android studio langkahnya juga nggak jauh beda misalkan waduh kan emulator dipakai Android studio Pak daripada saya misal visual studio code ya mending pakai Android studionya aja ya monggo silahkan tapi catatannya harus terinstal ininya dulu apa namanya plugin flutternya dulu ya itu diinstal dulu langkah-langkahnya gimana misal plug influtter itu sudah ada di pertemuan kemarin ya Nah kalau anda sudah mengisal plug influtter itu nanti akan ketika kita pertama kali kita jalankan Android studio itu pertama nanti akan muncul pilihan ini opsinya create flutter project Nah itu anda pilih aja nanti langkah berikutnya ada beberapa opsi kita minta dipilih yang milih mana nih untuk awal pilih aja langsung flutter application lalu klik next nah disini kita bisa memasukkan eh nama proyek kita kemudian nanti eh di mana kita menyimpan eh kode proyek kita pencet deskripsi nya apa ini silahkan diisi gitu setelah itu kita klik next kemudian kita pilih kita begitu ya ini bebas aja ya biasanya sih yang sesuai dengan ini ya entah nama perusahaan yang membuat entah nama kita atau apa ini bisa saja yang nantinya namun catatannya eh ini harus unik ya unik artinya apa nanti ketika kita punya apa namanya target begitu akan di upload di App Store gitu atau Play Store ini nanti yang menjadi ID dari aplikasi kita seperti itu kalau udah anda klik next finish ya finish nah ini tampilan awal di Android studio ini tadi tampilan awal di visual studio nggak deh mungkin setelah ini saya tunjukkan ini tampilan awal kalau di Android studio ada beberapa bagian ya mirip sih dengan yang visual studio ya ada beberapa bagian dari komponen di editornya mungkin yang perlu kita tahu pertama adalah navigation bar disini dimana letak menunjukkan letak file-file proyek kita begitu lalu toolbar ini dimana kita bisa menjalankan perintah untuk ngeran ya untuk ngeran flutternya gitu untuk mendebak gitu kemudian manajemen emulator yang digunakan dan lain-lain itu kita bisa menggunakan pilihan tombol-tombol yang ada di sini kemudian editor window-nya ini bagian utama kita dimana kita nanti mengetik kode program kita pada bagian ini lalu tuh window bar disini kita bisa menonton membuka beberapa windows sekaligus misalkan file-file tertentu atau pet tertentu kemudian disini eh menunjukkan komponen proyek kita ya nanti jadi ada package ada public smart dan yang apa spek yaman dan seterusnya itu letaknya pada sini ini ini bagian dari Android studio ini toolbarnya tadi yang sempat disinggung kalau disini and on device berarti tidak ada device yang terhubung dengan laptop kita kalau ada lap ada emulator ini nanti muncul disini emulatornya apa kalau kita pakai real device atau handphone sungguhan gitu nanti dengan koneksi kabel data dia akan muncul disini nama handphonenya merek handphonenya Samsung A52 atau apa itu munculnya tulisannya disini dimana nanti ketika kita klik run itu nanti aplikasi yang kita tulis kita coding tadi nanti dijalankan pada device yang munculnya ada disini tulisan disini nah ini beberapa fitur ya misalkan untuk menjalankan hot reload untuk meran untuk mendebug dan lain-lain pertanyaan disini ya ini penjelasannya tentu panjang ya silakan nanti kalau ingin tahu lebih detail dibaca di buku rujukan ya di e-learning sepertinya sudah ada Oke mungkin tadi yang belum muncul visual studio code nya saya tunjukkan di laptop saya aja bentar oke ini kalau pakai visual studio code tampilannya seperti ini kira-kira ya nah disini mungkin bagian-bagiannya kalau di pak kita pakai Android studio itu kan sebagian menu most of all ada di atas kalau pakai visual studio code tampilannya mungkin secara relatif lebih sederhana disini ada beberapa bagian namanya ya package dari proyek kita ya disini kita bisa mengetikkan kode video program kita seperti itu kalau kita klikkan ya Anda bisa klik tombol yang ada disini gitu nah ini muncul nih jadi folder yang di laptop saya itu versi 2.2.3 kemudian ini saya pakai emulator ya emulatornya itu nexus 6 api 26 ya nah proses biasanya kalau di flutter itu proses ini yang lama ya running grader tas assemble debug ini lama tapi begitu dia udah jalan untuk proses berikutnya jauh lebih cepat itu salah satu kelebihan flutter karena dia tidak ngerunning dari awal lagi tapi tinggal apa ya tinggal itu tadi tidak perlu menjalankan aplikasi dari awal cukup merubah yang diperlukan saja ini ini ketika saya klik tombol ini ya ini biasanya proses ini pertama kali yang nunggu lama apalagi kalau pakai emulator ya itu ini RAM saya nggak seberapa nih jadi bisa hitungan menit nanti mungkin sambil jalan kita tunjukkan hasilnya program bawaannya flutter itu nah ini kalau kita pakai visual studio code tampilannya seperti ini dan saya pikir nggak tahu ya Anda pakai dari sekian mahasiswa ini paling banyak pakai apa editornya Android Studio atau pakai visual studio code kalau boleh saya tahu Android Studio Pak oh ada yang Android Studio ada yang sudah diukur paling banyak mana nggak tahu ya lebih banyak kalau pengalaman saya avd emulatornya itu di VS Code itu lambat lebih fpsnya lebih lambat Pak ketika tapi kalau Android Studio itu emulatornya lebih cepat fpsnya ini dari kami nggak ada ini sih nggak ada Oh harus ini bisa cukup harus Android Studio nggak ada jadi kita kita bebaskan aja eh karena ini ya tergantung selera juga tanda petik karena ada beberapa kelebihan yang kekurangan dari masing-masing ide cuman tadi sempat disinggung juga ya kalau memang pakai visual sorry Android Studio di emulator nanti lebih smooth tanda petik karena ya kita kan emulatornya ini memanfaatkan fitur yang ada di Android Studio jadi ya sekalian aja pakai Android Studio nya gitu kalau dari saya atau mungkin enggak tahu ya Pak Uzarkasi atau Pak Gama pakai kalau saya sih karena sudah terbiasa ya jadi ya mungkin pakai official jokut seperti itu oke sambil nunggu ini selesai ya balik lagi ke setnya ya oke 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 selainnya tampak ya atau masih jokut bahkan ya ini yang tampak di anda apa sekarang cpt ya oke oke baik nah sekarang kita masuk ke pengenalan flutternya itu tadi pengenalan editornya bagaimana menjalankan di editor mengkoding di ID editor baik ini teori tentang flutternya sendiri flutter merupakan SDK ya software developer kit ya ini buatannya Google di yang membuat memang Google nya sendiri pria dari Google dimana objektifnya adalah untuk membuat aplikasi yang indah begitu yang bisa tidak jalan di banyak platform sekaligus yaitu the iOS Android Android web maupun desktopnya sekarang kalau dulu mungkin beberapa tahun yang lalu ada Android dan air saja tapi sekarang flutter ini dipakai untuk develop web bisa dipakai untuk mendevelop aplikasi desktop juga bisa di merupakan salah satu keuntungan ketika kita bisa mengkoding satu saja tapi ini bisa jalan lang di banyak platform sekaligus enggak 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 tidak perlu mengkoding banyak untuk beberapa platform nah aplikasi ini dia menggunakan codebase tunggal dimana performnya ini ini kalimat-kalimat ini ya kalimat Google nya ya tentu saja dia mengunggulkan mengunggulkan bahasa apa namanya buatannya jadi diklaim memiliki performa yang tinggi dan konsistensi di berbagai platform gitu nah di flutter bahasa pemrograman yang digunakan adalah nama bahasa programnya yaitu data sendiri juga didevelop oleh Google sendiri ya nah sifat data ini sifatnya praktik yang digunakan adalah objek-orientasi programming itulah mengapa mata kuliah PPO pemrograman orientasi objek itu perlu Anda kuasai agar menguap agar apa namanya untuk belajar datenya lebih mudah begitu karena dan sendiri menggunakan konsep objek-orientasi programming nanti kita mengenal ada inheritance dia kita akan mengenal ada overriding dan seterusnya ya itu tetap digunakan terus sintaksinya bagaimana ini mestinya sudah dibahas juga di pertemuan kemarin darinya juga pengenalan bahasa dar kalau anda lihat kalau anda mati itu kan mirip banget kalau anda sudah punya experience di javascript maupun java atau sisat itu mirip banget sintaksnya cara menuliskannya itu juga mirip banget gitu kalau anda terbiasa dengan pahitan itu mungkin agak beda agak beda tapi kalau anda sudah terbiasa dengan javascript java atau sisat mungkin relatif lebih mudah ya karena sintaksnya sangat mirip nah fokusnya sendiri dia untuk front-end artinya fokusnya lebih banyak ke UI user interface atau user experience jadi untuk mengurangkan front-end dia fokusnya ke situ apakah untuk back-end bisa-bisa cuman ya bukan fokusnya jadi lebih banyak dimanfaatkan untuk front-end arsitekturnya sendiri kita nanti ngodingnya itu kalau biasanya anda buat aplikasi misalkan sudah ada pengalaman buat aplikasi Android itu dia nanti kalau di Android menggunakan bahasa natif Android kita mengkoding buat tampilan dengan logiknya tampilan itu maksudnya tetap tombolnya dimana layoutnya dimana bentuknya seperti apa letak tombolnya dimana kalau ada gambar posisinya dimana dan seterusnya itu berbeda dengan tempat logiknya logiknya itu maksudnya jika tombol ini tekan programnya ngapain ada proses apa yang jalan itu berbeda tapi kalau di flutter itu jadi satu ya yui nya itu ya langsung kita coding begitu nah yui nya sendiri komponen yui yang ada di klater itu diistilahkan dengan widget Nah kalau kita lihat yui itu kan kompleks ada tombol ada apa gitu kan ya Nah itu nanti bentuknya seperti pohon tri nanti akan ada penerjaan lebih lanjut ya jadi yuk komponen-komponen yui yang ada di flutter itu dikenal dengan istilah widget kemudian dia bisa berjalan banyak platform terutama platform Android dan ayos cukup dengan satu kode B saja maksudnya kalau satu kode B sama cukup dengan satu coding saja dia bisa berjalan di dua platform ini begitu nah sempat disinggung tadi bahwa di kalau kita menggunakan flutter semua komponen yang ada di layar kita baik terlihat maupun tidak terlihat contohnya ini ya ini ada tampilan di handphone kayak gini ada tombol hambur hambur gerik apa namanya ini tombol menu ini ya ada label ada dua menu begini ada tulisan label gitu kan ada tombol seterusnya ini tampilannya kayak gini nah semua yang ada di sini baik terlihat mampu tidak terlihat itu merupakan widget ada widget tombol ada widget layout ada widget title ada widget menu dan seterusnya semua yang ada di sini itu dia merupakan widget begitu istilahnya misalkan kalau kita mau breakdown lebih lebih detail lagi misalkan nih ya ada draft layout kayak gini ada gambar ada tombol plus minus ada label dan seterusnya ya semua ini adalah widget itu baik yang terlihat maupun tak terlihat mau maupun yang sifatnya hanya untuk menata layout contohnya di sini misalkan ini komponen ini yang kita ambil ya nah ini dia ada widget row baris ada widget icon button ada widget text ada widget icon dimana ini kalau di dirubah di dilihat bentuk kodenya itu jadinya seperti ini ada kolom ada row kemudian di dalam row ini kan anak satu roh nih di dalam row itu ada button model modingnya itu kayak gini gitu model moding layoutnya sebentar ya saya pause sebentar sebentar ya tadi ambil minum sebentar ya dari pagi tadi soalnya ada kelas suaranya udah mulai habis ya mulai habis oke nah bentuk kodenya jadi misalkan kita bikin pingin misalkan nih kita bikin sketsa layout kita nanti tampilan aplikasi saya kayak gini ada tombol disini ada ada gambar disini itu nanti mode apa namanya model kodenya kayak gini ada ada kolom ada baris kemudian di dalam baris itu ada tombol dan seterusnya ya sehingga seolah-olah dia membentuk struktur seperti pohon ada widget yang berada di paling atas levelnya kemudian ada widget anaknya anaknya itu punya widget anak-anak dan seterusnya seperti itu nah komponen komponen tadi itu seakan-akan membentuk tri atau pohon ya nah disini artinya kalau kita mau bikin aplikasi apa namanya flutter kita berarti paling nggak kita sudah punya sketsa atau apa ya draft begitu nanti di aplikasi saya itu ada dua menu apa misalkan ada menu ini ada menu ini kemudian ada job detail di dalam job detail ada ini dan ini komponen ini nah itu paling nggak di kepala kita kalau misalkan kita aplikasi masih terhana atau aplikasi anda sudah besar di desain anda itu sudah tertulis seperti ini struktur aplikasinya dalam bentuk pohon kayak gini oh ada yang tanya di di mana nih di cat ya widget sendiri itu lebih ke pembungkus atau ada jadi ah widget ini ada yang sifatnya itu saya tunjukkan contoh aja ya widget itu dia komponen di dalam komponen itu kan kita bisa menaruh komponen lainnya nah berarti dia sebagai komponen juga berlaku sekaligus sebagai wadah juga kalau seperti itu contohnya kita lihat di program bawaannya flutternya ya ini akan lompat dikit nggak papa nah contohnya ini udah jalan belum nah udah jalan oke saya share hasil emulator apa yang di emulator aja lah ya biar ini emulatornya kelihatan belum share screen emulatornya atau masih oke ini kan program bawaannya flutternya nih semua yang ada di sini itu berupa widget artinya apa ini tulisan halo ini widget kemudian menu di apa namanya warna biru di atas ini widget ada teks you have push the button many times zero ini juga widget tombol ini juga widget begitu nah kalau kita lihat ini kan seperti pohon ya tulisan halo ini letaknya dimana letaknya kan di atas berada di dalam bukan bukan di atas ya berada di dalam kotak biru ini kan kotak biru ini sendiri itu juga merupakan widget widget kemudian dia punya widget anak di dalamnya berupa teks sehingga kalau ini kita lihat dalam bentuk kode programnya ini mohon maaf ya start share apa apa ngesernya ganti-ganti nih nah ini contohnya ya tadi ini mungkin bagi yang baru belajar Fattah banyak istilah yang asing tapi mungkin nggak papa sampai jalan aja contoh ini ya nah ini nih jadi ada widget scaffold ini merupakan struktur apa tadi ada kotak biru dan lain-lain tadi app bar nah ini apa bar yang tulisan apa ada tulisan tulisan apa tadi halo dia punya widget teks app bar ini merupakan widget kotak biru di atas tadi ya lalu kan tadi atau ada tulisan halo ya aduh biar nggak boleh balik saya share screennya gini aja deh ini saya share emulator dan ininya kelihatan sekaligus ya emulator dan VS Code nya kelihatan semua ya oke scaffold itu widget semuanya ini ini scaffold namanya lalu app bar ini yang bar di atas ini merupakan widget nah kalau kita lihat app bar ini dia kan widget tapi dia juga sebagai wadah widget teks di dalamnya halo halo ini juga widget juga gitu kemudian body ini widget ini berada dia scaffold itu wadah widget dia wadah semuanya lalu dia punya komponen app bar dia punya body body ini widget yang putih tengah ini widget di dalam body itu ada widget kolom kolom nggak kelihatan ya karena sepatnya layout berupa kolom lalu kolom widget kolom jadi juga punya widget teks di dalamnya di mana dia punya tulisan you have the push button this many times mana emulator ya tadi jadi seperti itu jadi seakan-akan pohon ya dia sebagai widget tapi dia juga sebagai bisa digunakan sebagai wadah widget-widget lainnya kayak gitu mungkin ya penjelasan sederhananya bisa difahami nggak atau masih ada pertanyaan ini widget sendiri di dalam widget itu sendiri dia juga punya widget-widget yang lain gitu jadi punya komponen berupa widget yang lain sehingga kalau mau digambarkan dalam struktur itu seperti pohon sih gitu oke mungkin kita kembali ke slide seperti pohon jadinya mana widget yang paling atas dia menjadi wadah widget-widget bawahnya seperti itu nah seperti yang sudah ditunjukkan di kepotongan kode program tadi kita ngodingnya itu langsung ya ngodingnya itu langsung layoutnya itu ya ya di sini nih kita ngoding layoutnya mungkin sedikit berbeda kalau kita ngoding ngoding di Android atau di web ya ada layoutnya gitu Nah kalau di Flutter yang nggak kita ngodingnya langsung di sini langsung di kode editor ini seperti itu tidak ada artinya apa nanti tidak ada drag drop ya nggak ada visual editornya nggak ada modinya gimana ya kode only lewat modem di sini begitu tetapi langsung straightforward langsung gitu misalkan kita pengen gambarnya apa atau warnanya apa atau misalkan posisinya dimana nah sudah langsung modingnya itu berada pada pada bagian ini contoh misalkan kita ingin ganti eh mana ya sudah ditekan berapa kali kalau di Android Studio atau bukanlah atau aplikasi Android native itu kalau kita ini ya di gini ini kan harus jalankan kita stop ya kita restart kalau di Flutter ada istilahnya hot reload kayak gini ini kita save dulu kontrol S nah ini langsung hot reload nah ini langsung dirubah tanpa apa namanya tanpa meng prosesnya tanpa menghentikan proses emulatornya jadi nggak perlu di restart langsung ke rupa di sini kelihatan ya modelnya dinginnya kayak gitu style ngodingnya di di Flutter ya nanti itu next di pertemuan berikutnya lah ya kita fokusnya ke pengenalannya dulu cuman nanti itu tadi sebagai contoh style ngoding di Flutter seperti itu nggak ada visual studio apa sorry tidak ada visual editornya nggak pakai drag drop begitu mungkin berbeda kalau kita ngoding di XML atau yang lain nah ini tadi tampilan Project Flutternya kalau kita baru bikin itu kayak gini bawaannya ya dimana ini kalau kita tekan ini kan nambahnya ini kalau kita ditekan ya ini tekan-tekan ini itu ya nambah-nambah terus seperti itu nah sempat disinggung bahwa layoutnya itu baik layout maupun tampilan itu dalam satu kode base jadi itu kan logiknya ini kalau kita tekan tambah ini kan dia jalan angkanya nambah satu itu logiknya juga ada di sini pada bagian tombol nah ini counter ini counter kalau itu ditekan counternya nambah terus plus-plus ya counter ini artinya incrementnya nambah satu misalkan kita ganti dengan apa ya counter min-min jangan lupa di save nah sekarang jadinya berkurang kayak gitu logik dan layout letaknya dalam satu kode base logiknya di kode di ya sudah di kode ini tampilan juga di log kode ini seperti itu nambahkan widget caranya bagaimana cara namanya misalkan kita nambahkan text lagi nih ya sudah ini tekan letaknya di sini misalkan eh mana tadi dan katanya sudah ditekan berapa kali lalu angkanya kita pengen nambahkan satu text lagi di bawah ya kita tambahkan satu teks lagi misalkan teks kita nambahkan teks baru nah teks ini widget kita artinya bagaimana artinya saya menambahkan satu widget baru berupa teks tiap tiap widget biasanya ada beberapa parameter yang bisa kita tambahkan kalau teks ya teksnya apa atau misalkan warnanya apa itu kita bisa nambahkan parameternya apa saja pak pengen tahu nambahkan parameternya apa saja taunya dari mana ya saya sendiri nggak hafal biasanya sih dilihat di dokumentasinya ya ini kalau kita pakai visual studio atau editor apapun biasanya sudah ada nih beberapa parameter yang bisa tambahkan ya ada style ada software atau yang lain style nih style kita bisa masukkan apa nih misalkan theme.com ya macam-macam ya saya nggak hafal nggak hafal ininya ya seperti itu kalau udah jangan lupa di save ctrl s nanti tunggu complete sudah muncul satu UI baru nih teks baru kayak gitu mode apa model ngodingnya kira-kira begitu ya ada pertanyaan mungkin oke kalau nggak ada ya kita kembali ke swipe nah mungkin sebelum lebih melangkah lebih lanjut nah kalau kita lihat di sisi kiri di editor kita entah pakai Android Studio itu ada beberapa apa ya part ya part untuk sementara mungkin ada beberapa hal yang bisa kita abaikan cuman yang perlu anda ketahui ya dari beberapa bagian disini disini sudah ada ya contoh misalkan kita lihat ada folder Android IOS ya nah ini ini fungsinya adalah letak di mana proyek kita itu nanti setelah di kompilasi untuk aplikasi Android atau IOS udah semeternya nah artinya sekarang sampekan aja lalu di folder lib inilah dimana most of our time ya 99% waktu kita itu udah habiskan di folder lib ini kita ngoding kita file-file dar kita kita letakannya di folder lib ini sama ya di folder lib ini nanti file-file dar kita apalagi kalau aplikasinya udah gede itu banyak sekali file nah letaknya itu disini kode program kita gitu kemudian ada folder test ya folder test ini untuk fungsinya untuk mengetes program kita sebelum di launching ya misalkan dirilis gitu lah di playstore atau yang lainnya nah ini seharusnya kita spend waktu kita itu 5% disini gitu idealnya karena kan ngetes aplikasi itu juga bukan hal yang mudah ya untuk memastikan aplikasi kita bebas ini ada anduhur mungkin break sebentar ya sampai adanya selesai oke kita mulai lagi baik tadi sampai mana oh ya folder widget test ya test ini ini letak file test dar kita dar yang buat ngetes ya ya nanti ada popnya sendiri bagaimana menguji aplikasi kita sehingga kita pastikan aplikasi yang kita buat sebelum dirilis dipublish entah di playstore atau appstore itu sudah bug free kemudian ada bagian pubspec ini.yaml dan.log untuk yang log ini jangan diedit karena namanya udah jelas yang log jangan diedit kemudian yang bisa kita rubah adalah di pubspec.yaml ini di file inilah jika kita ingin menambahkan library-library tertentu ya yang misalkan untuk contoh ya misalkan untuk mengkoneksikan dengan firebase atau memanfaatkan database tertentu atau misalkan animasi atau yang lain fitur-fitur yang lain yang tidak ada di bawahnya flutter kita menggunakan library dari wall kita menambahkannya di pubspec.yaml ini contoh misalkan ya nah disini ya.yaml ini kita buka double-klik aja disini ada keterangannya tuh SDKnya pakai versi berapa nanti kita untuk menambahkan jika kita yang menambahkan library tertentu nah itu kita menambahkannya di ini dependensi ini librarynya apa versinya apa nanti ada babnya sendiri ya untuk sementara ya kita jangan diedit-edit dulu biarkan seperti ini tapi nanti misalkan jika kita sudah mulai masuk bagaimana menggunakan kamera map atau koneksikan dengan database nah ini kita nanti bisa menambahkannya disini gitu untuk sekarang mungkin cukup tahu saja ya nah ini file-file yang penting jadi nanti sebagian besar dari kita nanti ya main-mainnya ini lebih banyak di folder lib ini nah itu terkait struktur di flutter nah kalau kita lihat ekstensi yang ada garis-garisnya ini ada yang tanya pijat saya juga aduh saya juga nggak hafal ini ya ini ini kan udah beberapa kali jadi apa ya saya juga nggak hafal coba dilihat ya yang extension yang install nah ini Mas tadi ada yang tanya tuh biar bisa garis-garis saya lupa apakah yang bracket ini kayaknya sih bracket pair ini sehingga ada garis-garisnya kayak gini ini kalau anda pakai notepad atau pakai editor lain ini garis-garis ini nggak muncul itu ini ini hasil dari penggunaan ini apa namanya plug-in di visual salah satu ini ya jadi salah satu kelebihan kalau kita pakai IDE beberapa IDE contohnya ya visual studio code atau Android studio kita bisa menambahkan beberapa plug-in yang nanti bisa meningkatkan produktivitas kita tanda petik memudahkan kita untuk mengkoding contohnya kayak gini kalau ada garis-garis ini kan struktur trinya itu kelihatan ya bahwa contoh disini nih scaffold itu punya elemen apa punya elemen app bar punya elemen body body di dalamnya itu punya elemen apa lagi punya center punya kolom punya yang lain kalau anda buka kode program di notepad ini nggak nggak muncul garis ini jadi mungkin relatif lebih susah untuk menteris untuk melacak widget ini posisinya dimana sih sebagai anaknya widget apa sih ini tapi dengan adanya garis-garis ini memudahkan kita ini nanti silakan kalau pakai VS Code atau Android Studio Pak cari ini ya 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 plug-in ini saya lupa apa yang bracket pair ini atau yang color highlight atau yang lainnya mungkin gitu jawaban dari saya untuk yang tanya di chat tadi oke oke kita kembali ke sini nah ini file dartnya bawaannya ada beberapa mungkin ya kalau kita pertama kali belajar tentu asing cuman nggak pasalah kita belajar sampai jalan aja dan disini struktur kalau kita lihat struktur programnya itu ya OOP banget ya object oriented programming banget ada kelas ada atribut dan seterusnya nah disini kelas contohnya ya kelas myapp extends stateless widget bahwa aplikasi kita itu kita namakan dengan nama myapp kemudian kelas myapp buatan kita itu merupakan turunan atau extend dari kelas stateless widget miliknya flutter nanti kita mengenal ada stateless ada apa ya di bab apa ya state management itu ada state full ada stateless bedanya apa nanti kita bahas untuk sementara abaikan dulu aja gitu nah kemudian kelas aplikasi myapp kita itu dia akan menghasilkan output ya mengembalikan gitu istilahnya dalam bahasa programming berupa widget di mana widget ini merupakan serangkaian dari widget-widget yang lain ada material app ya material app ini bungkus dari aplikasi flutter kita nah gitu ini parameter-parameter dari widget material app ini parameternya ada title ada theme tema ini maksudnya ya apa ya tema lah theme kalau kita di handphone itu kan ada theme ya misalkan warnanya biru gitu kan lalu my homepage titelnya flutter demo homepage contohnya ini ini kan bawaannya nih nah gini ini akan kita ganti color dot ini macam-macam sih mau pakai apa gitu indigo misalkan kalau S save nanti dia reload kita lihat nih berubah nggak berubah nggak tuh sama aja kayaknya ya mungkin ganti warna lain yang apa ya yang jauh beda gitu orange-orange control S nah kayak gitu ini artinya parameternya bahwa ini semua ya itu merupakan satu kesatuan widget yang widget ini tuh outputnya ini ya ini satu widget berupa semuanya ini nah komponen-komponennya ini dia berupa widget material app titelnya flutter demo theme nya parameter theme nya dia mengambil widget theme data ini juga widget tapi dia nggak kelihatan sifatnya sifatnya untuk layout bahwa yang diambil itu theme nya flutter theme data ya theme data kemudian parameter primary swatch nya itu ini warnanya color difference bagi beberapa orang mungkin style kayak gini agak membingungkan tapi sekali lagi tips dari saya itu sering-sering nyoba ya sering-sering nyoba maksudnya nyoba ya jangan dilihat videonya atau lihat slide nya saja itu nanti tingkat penerimaan ilmu nya saya pikir nggak maksimal kalau maksimal coba aja Anda buat aplikasi baru coba main-main yang ada di sini sehingga nanti Anda secara kalau sudah terlatih sering nyoba itu biasanya intuisinya jalan intuisinya jalan oh ini pasti kayak ini buat ini nih kalau ini saya edit pasti yang berubah ini nih nah itu hal-hal kayak gitu itu didapatkan lewat pengalaman ya ini apa namanya tips tips-tips dari saya aja kayak gitu nah ini struktur programnya kayak gitu jadi widget di dalam widget ada widget lagi ada widget lagi dan tiap-tiap widget itu biasanya punya parameternya sendiri sebagai contoh disini di widget material app ini widget ya built-in widget dia punya parameter title dan theme theme itu memanggil widget bernama theme data theme data widget theme data ini dia punya parameter namanya primary sweats mungkin sekarang Anda terpikir wah kalau gitu dari sekian banyak widget dia punya parameter sendiri kalau menghafalkan kan susah pak caranya gimana ya buka dokumentasi flutter gitu misalkan nih saya punya widget material app untuk parameter theme ini saya harus isi apa ya itu nanti kalau Anda buka sorry Anda buka dokumentasinya nanti dikasih tahu bahwa untuk mengisi parameter theme miliknya widget material app ini Anda harus memanfaatkan widget theme data oh same data oke kita panggil widget same data same data ini diisi parameternya apa saja ya ya kita buka lagi dokumentasinya seperti itu sehingga nanti ya karena kan sangat banyak dan nggak mungkin kita bahas satu-satu di perkulian ya yang kita pakaikan yang kita butuhkan aja kita ya itu tadi istilahnya itu kitab 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 kuningnya kitab rujukannya ya dokumentasi flutter karena widgetnya banyak sekali dan parameter-parameternya tentu beda-beda ya kayak gitu nah kalau kita lihat di kode programnya itu kan seakan-akan dia ada kita membentuk sebuah struktur pohon ya ada widget dia punya anak-an widget lagi di dalamnya ada widget lagi dan seterusnya seperti itu sehingga kalau mau digambarkan modelnya itu jadi program bawaan flutternya itu kayak gini ada widget utamanya di atas widget sebagai output ya my app gitu dia memanggil widget material app ada dua komponen my home page my home page stage ada widget scaffold ada ebar ebar punya elemen text kemudian dia punya center center punya kolom text dan text ada floating action button dia punya komponen widget lagi icon floating action button itu yang ini plus ini ini widget namanya floating action button lalu ada icon berupa plus di dalamnya ini kan ini ada floating action button tadi kemudian dia punya kok ada simbol plusnya apa ini ini apa nih simbol plus dia berupa icon ada kita manggil widget icon namanya lalu gambarnya apa nih iconnya icons.add misalkan Anda pingin merubah icon dengan icon yang lain gitu ya ini mestinya muncul nih loading loading ya nah ini banyak nih nah nggak apa ya saya nanti mungkin cukup pilih mana ya banyak banget ya apa ya mungkin bed lah bed atau bed apa ya kita save gambar gambar apa jadinya ya nah kayak gini gambar itu lah nah mungkin itu ya modelnya ini ada widget namanya floating action button lalu untuk nambahkan kita harus menambahkan apa namanya widget lagi bernama icon widget icon iconnya apa icons.add kayak gitu modelnya ya ini perlu pembiasaan memang cara ngode program kayak gini ya jadi memang perlu pembiasaan dan sekali lagi sering sering kali nyoba aja sering sering nyoba gitu error gimana pak jangan khawatir error itu proses pembelajaran anda bisa buka dokumentasinya dari itu nanti kita bisa tahu oh ternyata kalau ada error kayak gini saya mesti ngapain gitu kan oke nah ini mungkin yang di hide skip aja nanti pembahasannya mestinya di praktikum ya dari scratch buat dari awal nah kita balik ke konsep flutternya tadi sedikit teknis sekarang balik ke konsep jadi sekali lagi flutter itu nama framework ya nama frame jadi bedakan antara framework dengan bahasa pengrograman contohnya itu misalkan kalau bahasa pengrogramannya itu PHP frameworknya apa Laravel Laravel kan pakai PHP tapi kan dipunya style coding sendiri mode cara ngode program sendiri namanya Laravel nah flutter juga seperti itu ini nama frameworknya flutter dan bahasa pengrogram yang digunakan yaitu Dart nah kita sudah mengenal ya di bahasan pekan kemarin untuk Dart misalkan kita bookin bahasa dalam bahasa pengrograman Dart ketika kita klik run atau kita jalankan maka yang dijalankan itu adalah baris-baris perintah yang berada pada function atau method main begitu oleh karena itu maka aplikasi flutter harus juga dimulai dari method main juga seperti itu artinya apa bahwa method main ini juga harus ada pada file bernama main.gart sehingga ketika itu kita misalkan nih aplikasi kita udah jadi banyak sekali file Dart yang dilibatkan maka begitu kita jalankan kita debug program kita maka baris kode program yang berada pada main.gart inilah yang akan dieksekusi seperti itu karena nanti kalau kita bikin kode program itu nanti isinya di mana ya nah disini bisa jadi banyak sekali file-file Dart nya apalagi kalau aplikasinya udah gede ya modulnya ada banyak ini macem-macem ini bisa panjang kebawah gitu nah ini ketika kita klik run maka baris kode program yang berada pada main.gart inilah yang akan dieksekusi seperti itu strukturnya yang paling atas itu adalah file ini seperti itu itu kemudian jika misalkan function run up nya tidak ada atau di jalankan aplikasinya tentunya otomatis tidak di jalankan seperti itu nah di dalam mesut main kalau kita lihat ada namanya perintah run up ya jalankan aplikasi gitu jadi kita masukkan parameter adalah parameter my app nya my app apa artinya dia mengambil menjalankan perintah ini class my app dan seterusnya sampai bawah gitu sehingga kalau ini di jalankan alurnya ya kalau kita jalankan tombol run nya dia menjalankan mencari file main.dart udah ketemu lalu main.dart ini dicari di dalamnya itu fungsi main udah ketemu kalau udah ketemu maka baris kode program yang berada pada method main inilah jalankan kalau kita lihat apa yang berada di dalam method main ini method run app jalankan aplikasi apa yang di jalankan alurnya ya di jalankan adalah my app my app isinya apa ya serangkaian widget yang ada di dalam class my app ini kayak gitu alurnya klik run cari main.dart ketemu cari method main ketemu dalamnya ada apa nih run app run app ngapain nih class my app my app apa saja ya sudah serangkaian widget yang berada pada class my app ini yang di jalankan di jalankan kayak gitu oke tadi benda nya kayak gitu ya nah kita masuk ke main app nya ya main app nya kalau kita lihat di class my app ya ada beberapa keyword extend ya stateless widget nah disini berarti kita akan menjalankan serangkaian perintah yang ada pada class my app kelas my app sendiri merupakan turunan dari kelas stateless widget nanti anda mengenal stateless dan statful kalau nggak salah ini ada statful nih ada statful nah ini ada yang statful my homepage extends statful widget lalu ada my app my app extends stateless ada stateless ada statful statful bedanya apa itu nanti ya nanti pada bagian penjelasan setelang state management sehingga nanti anda bisa tahu kapan anda harus meng-extend stateless kapan anda harus meng-extend statful ya ada dua jenis nanti nah stateless sendiri stateless widget sendiri dia merupakan kelas abstrak artinya apa masih kan nggak itu di pb jika ada sebuah kelas abstrak diturunkan maka kelas turunannya itu harus menyediakan metode-metode yang milik kelas superkelasnya stateless widget ini merupakan kelas abstrak dia punya serangkaian misud-metode yang harus di apa namanya diimplementasikan oleh kelas turunannya kelas my apps ini merupakan turunan kelas stateless stateless punya skeren ini persifatnya abstrak akibatnya misud-misud yang ada di stateless widget ini harus diimplementasikan pada kelas my apps seperti itu nah kalau kita bikin codingnya ya misalkan kita ngetik nih kelas my apps extend stateless widget kalau kita pakai IDE entah Android Studio atau Visual Studio Code itu nanti akan ada muncul muncul serangkaian perintah bukan era notifikasi kayak gini gitu artinya apa ada mesut-mesut miliknya stateless widget yang belum dituliskan di sini gitu nah kalau enaknya pakai IDE entah Visual Studio Code atau Android Studio itu langsung otomatis ya di auto-generate kalau di Visual Studio Code pakai ctrl plus sorry ctrl plus ctrl td kalau Android Studio pakai alt enter mungkin kita coba ya mana tadi yang stateless ya ini kita hapus aja nah ini kan ada notif kayak gini nih apa itu tulisannya ini kalau pakai IDE kan enaknya gini ya otomatis jadi ya jadi ada serangkan mesut yang hilang atau belum diimplementasikan dari kelas stateless widget gitu nah ini view problem gitu detil nah ini penjelasan yang lebih detil ya terus gimana nih nah quick fix nih quick fix itu kontrol titik Anda bisa juga kalau Anda hover ya Anda hover ke yang ada garis ini gelombang gini Anda hover ke sini mouse-nya oke saya share screen apa nih jangan-jangan masih PPT ya kelihatan nggak kodingan oh kodingan oke oke saya khawatir keseringkali kadang udah udah jelaskan ini masih PPT yang muncul di layar oke ya ini my app ini kalau Anda hover ke sini ini ada pilihan quick fix itu Anda klik aja tuh atau kontrol titik ya tanda titik udah tekan gitu nah ini ada beberapa opsi ya ada beberapa opsi yang kita pilih Anda misalkan kan tadi kan ada method yang belum diimplementasikan ya sudah create aja create satu missing of rights nah gitu ini kita tutup oh ini sorry sorry nah gini ini tadi kita akhirnya kita nggak perlu capek-capek ngetik ya udah jediakan template-nya gini oh yang kurang ini loh bagian ini ya yang yang kurangnya sudah otomatis digenerate oleh dia kayak gitu nah kalau udah ya Anda pilih gitu itu kalau pakai visual diikut kalau pakai Android video mungkin agak beda dikit ya prosesnya shortcut-nya mungkin beda ya alt enter kalau saya nggak tahu karena saya nggak pakai Android video nanti yang pakai Android video bisa dicoba nih pakai alt enter nah kalau udah di otomatis digenerate nah dia udah ada tambahan ya metode-metode yang harus kita definisikan nah sudah digenerate oleh dia nah disini ada metode build bahwa ketika kelas MyApp dijalankan dia akan menghasilkan output berupa widget widget apa nih dia membuild something disini apa yang kita build ya berarti yang yang mau dibuild apa mau yang dibuat ya apapun yang widget apapun yang kita tuliskan disini begitu gitu ya maka struktur program kita itu nanti letaknya berada pada bagian ini begitu pada metode build inilah kita menyusun widget 3 aplikasi kita nah kemudian ini kan masih kosongan nih kalau kita lihat kan masih kosongan tuh kosongan nggak ada widget apapun ya sebagai output nah disini ini kita ini balik ke atas lagi ya di di method mainnya maka function mainnya tadi ya pada bagian rampnya itu kita ubah ke sini bahwa nanti kalau itu kita jalankan dia menjalankan MyApp yang ada disini nah ini kalau misalkan kita jalankan itu pasti ada error ya nanti aja deh sekalian ya nah kelas sorry method build sendiri ya harus meretern berupa widget kalau kita baca dokumentasinya ya bahwa kelas yang paling atas kelas yang strukturnya paling atas sendiri widget sendiri yang berupa sebagai wadah semua widget yang berada di bawahnya dia harus meretern widget 3 sebuah widget 3 pohon widget dengan root berupa widget material app begitu artinya nanti widget yang ada disini itu berupa material app yang harus dihasilnya dibuat maka kita tambahkan return material app begitu nah kita balik ke kode programnya tadi ini masih ada error ya masih ada error di kita tuliskan return material app kita baca return mat biarnya muncul nih material nah itu ya nah itu ya tebal klik nah kayak gitu nah dia kosongan masih apakah sudah bisa dijalankan bukan jadi bagian material app inilah kita menambahkan komponen-komponen widget lainnya material app ini apa pak nanti akan ada pembahasannya sendiri ya sementara ya pakai aja dulu material app kalau kita jalankan kayak gimana di slide-nya sudah ada ya tapi kita coba aja kita restart wah mulai nih laptop saya mulai panas ya nah kayak gitu kelihatan error-errornya kelihatan nggak kelihatan Pak nah kelihatan ya artinya apa ada komponen-komponen oke dia return material app nih apa widget berupa material app tapi masih ada parameter yang null ya null ini kosong yang harus harus diisi jadi nggak cukup material app gini aja ada serangkaian parameter yang harus diisi nggak cukup gini aja ini karena di pesan errornya null nantinya masih ada ada parameter-parameter yang nilainya null gitu harus ada harus diisi taunya dari mana agar kita tahu bahwa parameter apa saya harus diisi ya kita balik lagi membaca dokumentasinya gitu oke kita tambahkan aja gitu jadi tidak cukup widget material app saja ada beberapa parameter yang bisa ketat yang harus ditambahkan pertama adalah parameter home ya home parameter home sendiri harus diisi sesuatu diisi apa diisi widget scaffold begitu kita tambahkan aja app ya ini enter gitu ada parameter nya kita letakkan di sini kami akan home, home, scaffold, tulisannya scaffold bagaimana ya. Pastinya muncul scaffold. Kalau kita lihat ini sudah ada auto-complete-nya, bahwa scaffold sendiri di dalam widget scaffold itu ada serangkan parameter yang bisa kita isi, ebar, background color, body, dan so on, dan seterusnya. Bagaimana jika kosongan saja gini, tanpa parameter apapun? Bisa jalan enggak? Kita coba ya. Pakai restart saja. Nah ini kita panggil widget scaffold, tapi parameternya kita isi, dikosongi semua. Belum muncul ya. Nah, sudah, errornya sudah enggak hilang, ya. Ben Correct, dari sini kita belführ loop program. Si Chileable itu dengan perintah sangat tertient gitu. Dan mungkin该 terdekat terdekat oleh waiting, terdekat be dikosye penerang, Asli pessoal ya, teman di sini dan sepuk bentuk kitan. Siрем bekas sekali, ini tidak planes, menurut saya jadi notice di datang- paints beber soci Starbucks. Anda juga juga ada beberapa tug biasa lainnya saya terdekat nyelang. Dan mungkin cuma persecuted, dan ada beberapa tug от satu simpun villanya kita хочется daripada gut diesen forum dan ada di Indonesia. Oh ya Allah saya mulai kapan gak ada suaranya ya 10 detik yang lalu ya ampun ya Allah ya ya tadi sampai mana berarti Oke jadi tadi udah kita jalankan ya eh kalau kita panggil ketika kita build material up saja itu kan error ada errornya ada bahwa ada satu parameter yang kosong ternyata dari sini harus dinyoba bahwa minimal kalau kita memang memanggil widget material app itu harus ada widget Sorry ada parameter home parameter home yang diisi nah home di sini kita bisa isi dengan widget namanya scaffold scaffold di sini kalau kita jalankan maka dia nggak error udah sudah jadi cuman karena dia masih kosongan scaffold ini ada ini kan juga kalau kita cek di sini ada serangkaian parameter yang kita bisa isi ya namun sengaja kita kosongi disini dia kosong sudah nah kita bisa menambahkan beberapa komponen dari scaffold ini kita tambahkan pada parameter yang ada di sini seperti itu contohnya misalkan eh ini tadi ya scaffold masih kosongan gini Oh mungkin sebelum nambahkan ini dulu kalau ini kan di sini masih ada nih layar debug nih ya cara menghilangkannya eh sebelum atau kalau di sebelumnya nggak apa-apa sih Anda nambahkan parameter ini debug so debug so check mode banner false itu digunakan untuk menghilangkan pita ini pita ribbon debug ini ini kita tambahkan parameter server debug ini ya diisi dengan fault oke kita hot reload oh justru ada ya kalau atau diganti dengan true benar yang salah seharusnya benar-benar yang kalau yang tadi ya itu punya saya tetap ada tuh kalau harus lifat atau restart kayaknya ya eh mestinya hilang ini ya ribbon apa namanya cepatnya ini ya mungkin karena slow ya masih lambat banget itu hilang ya nggak lambat ya itu hilang untuk ini untuk menghilangkan ribbon apa namanya kan kan nggak lucu juga kalau misalkan kita apa namanya bikin aplikasi kita pilih di Playstore masih ada tulisan debugnya kan ya nggak lucu juga itu untuk menghilangkan tapi biasanya sih untuk kalau kita bicara ini ya eh kalau kita belajar kaedah rekaesan perangkat ini akan masih ada aplikasi-aplikasi yang masih fase pengembangan gitu dan untuk membedakan aplikasi yang sifatnya masih fase pengembangan itu ya biasanya untuk membedakan ya dikasih ribbon gini tadi jadi sehingga kita bisa tahu tuh Oh kalau masih ada ribanya kayak gini dia masih fase fase pengembangan belum siap untuk dipublish oke ini tadi ya di scaffold sendiri nanti ada bisa kita bisa menambahkan beberapa komponen semacam app bar drawer snack bar dan seterusnya ini widget-widget yang bisa kita manfaatkan nanti ada babnya sendiri sehingga tampilan kita jauh lebih bagus kalau nggak salah ada contohnya ya misalkan kita tambahkan e-bar gitu e-bar ini yang di atas itu warna biru gitu application bar application bar itu punya parameter namanya title parameter title ini bisa diisi widget text seperti itu kita tambahkan aja oke ya di sini tambahkan app app bar gitu diisi dengan widget app bar nah app bar dia punya parameter namanya sorry ini parameter actionnya kita kosongin dulu aja dia punya parameter namanya teks oh titel sorry titel parameter namanya titel nah titel ini dia diisi dengan widget text isi textnya yaitu halo halo nah strukturnya kan kayak pohon ini widget dia harus manggil widget material app material app nggak cukup parameter home nya harus diisi diisi apa widget scaffold widget scaffold kita isikan isi isi beberapa parameter contohnya application bar isi dari parameter app bar ini diisi dengan widget namanya widget namanya e-bar bedakan ya ini ini nama parameternya ini isi parameternya dia berupa widget bernama e-bar isi widget web bar ini satu parameternya titel diisi dengan widget text textnya apa halo seperti itu kita coba bagus ya nekak lama juga nih temen-temen mulutnya coba lagi nah kayak gini sudah ada tambah ini ebar ini yang biru ini di atas hebbar ya parameter ebar diisi dengan widget f bar ya nama parameternya sama nama widgetnya sama dengan nama parameternya di dalam ebar itu kita bisa tambahkan parameter kita diisi dengan widget teks teksnya isinya punya tulisan halo kayak gitu yaitu nge-nerit layoutnya modelnya kayak gitu kalau di di flutter flutter nah anda bisa main-main nah eksperimen layar jadi saya sangat mendorong anda untuk kalau anda lihat tadi ada parameternya ada banyak tuh ya misalkan apa nih nggak nggak muncul atau generasi mungkin karena memori udah kurang itu kan muncul kalau ada baca dokumentasinya juga kan selain titel kan ada apa lagi gitu ya itu bisa anda manfaatkan atau anda eksperimen lah ya dengan widget-widget yang ada Pak saya takut error ya baca dokumentasinya gitu mungkin itu jadi saya sangat mendorong anda untuk banyak mencoba terutama untuk yang sifatnya teks-sifat udah mulai ngoding kayak gini ya di ini sebenarnya tadi isi parameter titelnya diisi dengan widget juga teks teksnya isi parameternya di sini adalah ya yang dimunculkan oleh teks tadi gitu sehingga kalau dijalankan seperti ini widget scaffold sendiri merupakan widget yang istinya strukturnya paling atas ya jadi home karena dia posisinya mengisi parameter home miliknya material app gitu nah disini biar bisa mencubi mencubi parameter lainnya misalkan eber tadi yang ada di atas bodi itu yang berada di bawah gitu ya misalkan kita tambahkan body kayak gini eber ini elemen yang ada di atas ini bodinya itu kita kita tambahkan eber posisinya disini ya ini sudah ada ininya ya generate gini nya dia Oh tutup kurungnya ini miliknya eber berarti kalau nambahkan body kita nambahkan disini kita bodi misalkan apa nih bodinya kita isi dengan widget teks isi teksnya ini Oh di nah kayak gitu kita hot reload kontrol saja otomatis hot reload nah ini tampakan ini bodi jadi strukturnya scaffold itu kayak gini ada ada ebar ada bodi nanti anda kita anda nambahkan misalkan dibawah ada menu gitu ya di sini ada tombol nah ngedit-ngeditnya itu pada sisi sini di bagian scaffoldnya ini ini sangat banyak sekali parameter yang ada bisa tambahkan di sini sehingga nanti eh struktur tampilannya bisa lebih kompleks ya lebih kompleks jadi saya sarankan Anda banyak mencoba gitu karena scaffold ini widget utama lah yang membungkus layoutnya disini widget utama Anda bisa menambahkan kalau klik ini menu ada drawer gitu ya tahu drawer itu yang kalau kita klik itu simbol garis tiga yang biasanya eh sejajar ya ada garis tiga sejajar sini kalau kita klik itu muncul menu tambahan ke kanan itu namanya drawer itu bisa nambahkan juga di scaffold Insya Allah nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang itu ya minimal dari dari yang diselit ini anda pertama sudah tahu ya struktur aplikasi di flutter modelnya kayak gimana style-nya kemudian model widgetnya seperti apa bahwa disini kalau kita ngoding di flutter semuanya itu berupa widget widget punya parameternya sendiri dan parameternya itu diisikan dengan widget-widget yang lainnya juga gitu oke mungkin itu penjelasan untuk kuliah kita pada siang hari ini mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan atau ada bagian yang kurang jelas dari pembahasan ini mungkin mau tanya Pak saran dari Pak Riza itu kalau kita memisah memisah sesuatu itu dari apa kepisah itu main main the dirt sama page yang lain gitu itu yang kita return itu mati page lain itu material app atau scaffoldnya Pak yang kita coding di page lainnya itu page lain the dirt itu misal oke kalau kita ya main main the dirt itu kita routing ke app lain page lain oke biasanya ketika aplikasi kita sudah sudah kompleks gitu ya sudah sudah udah gede itu biasanya akan nanti misalkan layoutnya itu jadinya misalkan misalkan ya aplikasi kita udah gede kemudian layoutnya modelnya misalkan di sini ada tiga menu gitu ya misalkan ada tiga menu dari sini minus menu A kemudian menu B kemudian ini menu menu C gitu kan menu A menu B menu C biasanya style ngoding yaitu pertama yang harus kita lakukan kita routing kita nanti ada namanya routing masih routing itu bahwa kalau ini ditekan dia larinya ke file mana ini tekan file larinya ke mana ini tekan larinya ke file mana itu routing ada kita bikin router 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 itu pertama yang kedua kemudian nanti style ngodingnya biasanya itu tiap tiap screen istilahnya sehingga ketika ini di ini ini ditekan gitu ya Oh muncul halaman A misalkan begitu dengan layout sendiri kalau ditekan itu muncul halaman B dengan lewat sendiri nah tiap screen yang ada di sini itu biasanya style ngoding yaitu kita rupakan dalam file dat sendiri sehingga nanti kita di sini bisa nambahkan file baru misalkan A atau screen a gitu screen a.dart misalkan gitu ya sehingga ketika mana tadi ketika ini ditekan nanti aplikasinya itu memanggil screen a.dart nah screen a.dart ini nanti kita letakkan layout baru ya ya kayak gini ya nah widget kelas A misalkan begitu kemudian widgetnya apa gitu nah nanti itu biasanya letakkan Oh karena dia masih membuatkan scaffold ya sudah nanti pada body ini tuh yang dipanggil widget atat sorry screen a.dart kemudiannya kayak gitu nanti ini ada screen B screen C screen B namun nanti karena di sini main.dart nya itu dia memanggil serangkaian serangkaian file-file yang berada pada bukan main.dart nanti di atas di sini sebentar kalau kita lihat paling atas ini kan ada import ya ini ketutupan ini 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 jangan lupa nanti di sini harus import eh eh apa tuh ah ah muncul ya dikit artinya file ini file-file terpisah ini harus diimport di sini dikit-nya lupa itu kalau dipanggil otomatis keluar body importnya Oh ya ada oh iya ya biasanya kalau kita ketik di di sini dia manggil itu ada notif bahwa harus import ini gitu nanti disini otomatis ke generis kayak gitu sih Mas cara mode mode model moddingnya nanti sendiri akhirnya nanti file kita lebih mudah dibaca gitu kan Oh dia manggil screen A ya sudah kita ngoprok-ngoproknya nanti di screen A ini kita layoutnya kayak gimana kayak gitu apakah itu sih apakah itu yang ditanyakan ya Oh ya tanyanya di main.dart nya coba Pak lihat nah itu hanya itu dipanggil di return A atau return material app home sama apa boom sama dengan A gitu Pak kalau home sama dengan A nanti A nya itu harus ada di di screen A.dart nya itu dia harus ada scaffold nya gitu scaffold dan seterusnya dan biasanya itu yang dilakukan sehingga di sini nanti home itu maksudnya ketika aplikasi pertama kali dijalankan yang berada pada home inilah widget home inilah yang muncul pertama kali gitu nah itu nanti ngaturnya itu itu dirute dirutingnya di gimana ya alurnya ketika aplikasi ini kita jalankan maka kan dia memanggil ini tahu ini ini file utamanya kayak gini maka pertama kali dijalankan maka widget yang berada pada home inilah di jalankan misalkan kalau kita pingin kalau pingin yang pertama kali jalan itu screen A ya sudah ya screen A ini yang dipanggil home sama dengan misalkan ya misalkan ya langsung aja di ini kita hapus misalkan atau gini lah misalkan langsung screen A kayak gitu kayak gitu sih dengan parameternya dia sendiri karena nanti di widget kita juga bisa membuat custom widget sorry di flutter kita bisa membuat custom widget widget bikinan kita sendiri tentu saja biasanya sih merupakan kombinasi widget-widget yang sudah ada saya biasanya kayak gitu contohnya ini widget screen A ini widget bikinan kita sendiri kayak gitu misalkan mas mungkin gitu penjelasan sederhana ya gimana ya ada banyak komponen yang harus dijelaskan sekaligus misalkan ada penjelasannya lebih lebih detail terutama daripada bagian materi yang ketika kita sudah membuat aplikasi yang multiple screen lah misalkan ada disitu sih gitu mungkin mas mungkin itu ya mohon maaf kalau belum bisa menjawab pertanyaannya mungkin begitu yang lain mungkin cukup atau ada lagi mungkin mau di-share atau yang lain ya mungkin sekali lagi silahkan eksperimen ya eksperimen dengan mencoba-coba karena sekali lagi kalau yang sifatnya teknis seperti ini hanya mengendalkan penjelasan singkat atau selet mungkin sangat kurang jauh lebih bagus kalau mencoba ya tadi beberapa tadi siapa yang tanya Mas siapa aduh nggak kecatat namanya Mas siapa tadi namanya Oke Mas Rozin Hilmi kelas ini kan dua kelas digabung kelas apa Mas Rozin kelas B kita ya B thank you thank you ya gimana gimana jadi yang di screen apa yang kita tampilkan di screen.dat misal gitu itu tidak hanya layout aja betapa ya jadi bisa berubah widget bahkan bisa berubah data dummy gitu ya betul betul kayak gitu ya bebas ini kan bebas kan apakah layout penuh atau hanya berubah tombol atau berupa data itu bebas Mas jadi misalkan dia berupa tombol saja gitu ya misalkan screen ini merupakan custom widget kita yang merupakan tombol bikinan kita itu berarti nanti ketika kita memang ini sebetulnya nggak ada contoh tombol ya nah tombolnya itu berupa yang dipanggil misalkan bukan floating action button tapi screen A kayak gitu jadi bebas data boleh layout penuh utuh gitu satu layar itu boleh hanya merupakan komponen tombol saja juga boleh kayak gitu sih mungkin begitu penjelasan apa ya ya mungkin karena keterbatasan waktu dan lain-lain ya mungkin itu yang bisa jelaskan sekarang jadi bebas data dummy juga boleh bukan data dummy sih biasanya model data model data misalkan kita mengambil data ada tiga komponen nama NIM NIM nama dan alamat nah itu wadahnya itu saat kita taruh di screen A tapi kan isi datanya bisa beda-beda toh kayak gitu model data ya kayak gitu mungkin begitu mohon maaf kalau belum bisa detil ya Insya Allah akan ada pembahasannya sih tentang itu ya mungkin begitu Mas Rasin ini dari teman-teman yang lain cukup Oke jika tidak ada pertanyaan saya akhiri mohon maaf kalau apa tadi ada beberapa hal yang mungkin belum bisa terjawab dengan baik eh Insya Allah akan kita bahas lebih detil lagi di beberapa pertemuan berikutnya pesan dari saya silakan bermain-main eksperimen dengan data flutter ini karena memang sangat menarik ya sangat model-modelnya akan beda dengan pahitan mungkin dengan yang lain jadi silakan dan bereksplorasi kalau mau diskusi silakan dengan asisten juga boleh asistennya itu jago-jago semua ya ada Mas siapa tuh Mas Ali Yafi sama Mas Gilang kalau nggak salah beliau juga cukup jago dan setahu saya sih sudah sertifikasi juga ya silakan tanya-tanya semoga nanti bisa lancar ya untuk membuat bikin proyeknya mungkin itu saja dari saya saya akhiri Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kita ketemu lagi di lain kesempatan insyaallah Waalaikumsalam Terima kasih Pak